Shalom, nama saya Ibu Ceyna Langi, tinggal di peruang buah anak-anaknya. Puji Tuhan, hari ini boleh beribadah di tempat ini, dan saya merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, di mana ketika firman Tuhan disampaikan, benar-benar masuk ke hati saya. Karena memang beberapa hari ini saya benar-benar bertanya kepada Mika dia, sebetulnya permasalahan yang saya hadapi bersama dengan keluarga, seolah-olah tidak ada jawaban, bahkan semakin hari semakin sulit. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, saya mendapat satu jawaban, memang saya bertanya-tanya, Tuhan saya sudah melakukan ini, kok tetap masih sama kesulitan itu. Suami saya juga merasakan hal yang sama, dan ketika firman Tuhan disampaikan tadi, saya mendapatkan jawaban, bahwa ternyata yang saya lupa hari-hari ini adalah saat teduh dengan Tuhan. Memang, jujur, ingat menyadari bahwa di hari-hari ini sudah banyak waktu yang saya pakai dengan sia-sia, tidak saat teduh dengan Tuhan, ibaratnya melupakan Tuhan ya. Tetapi, puji Tuhan, firman Tuhan ingatkan kembali bahwa saat teduh itu sangat penting di dalam kehidupan kita, karena dengan saat teduh, kita akan melihat kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, pemulihan Tuhan, bahkan jawaban Tuhan yang dasyat. Dan itulah ya, yang menjadi satu kekuatan Tuhan buat saya, di mana saya tidak boleh melupakan saat teduh dengan Tuhan, karena dengan saat teduh, kita akan melihat rancangan Tuhan yang sungguh ajaib, sungguh luar biasa, dan mungkin saat Tuhan akan dinyatakan untuk keluarga saya. Dan saya percaya itu dengan iman, sebagaimana firman Tuhan katakan tadi bahwa dengan memiliki iman sebesar biji sesawi saja, akan dapat memindahkan gunung dan saya yakin, permasalahan, kesulitan yang keluarga kami alami, pasti akan mendapat jawaban yang luar biasa, yang dihasil dari Tuhan. Terus maju ya, Tuhan berkati.